Semua pertanyaan menunjukkan fitnah kubur sekaligus fitnah terakhir yang dilalui seorang hamba mu'win. Pada saat itu, tiada artinya kecerdasan, tipu daya, dan kebohongan mulutnya. Seandainya ada orang kafir yang sejak di dunia menghafal jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, maka tetap tidak ada gunanya. Sebab yang akan menjawab adalah amal baiknya dan pertolongan Allah SWT. Berkat keduanya, insyaAllah, ia akan bisa menjawab dengan teguh sesuai dengan firman Allah SWT. Tepatnya di dalam Quran Surah Ibrahim ayat 27. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah menyesatkan orang-orang yang zolim dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah SWT. Selaku orang mu'min, kita tentunya yakin bahwa kematian pasti datang dan dialami semua makhluk yang bernyawa. Adapun kapan, di mana dan bagaimana caranya, hanya Allah SWT yang tahu. Selain itu, kita juga yakin bahwa kematian bukan akhir dari perjalanan hidup manusia, tetapi masih ada banyak peristiwa yang harus dilaluinya. Mulai alam barzakh, kehancuran semesta, kebangkitan, perkumpulan di padang mahsyar, ada penantian syafaat, ada hisab dan pemeriksaan amal, ada penyerahan buku amal manusia, ada mizan atau penimbangan amal. Ada telaga kalsar, ada perlintasan di jembatan syurat, ada juga surga dan neraka, di mana keduanya merupakan muara perjalanan panjang manusia. Amba mu'min yang diredoi akan mendiami surga, sedangkan orang kafir yang dimurkai Allah SWT akan mendiami neraka. Meski kematian dan alam akhirat merupakan perkara yang pasti, kita ingin mendapat bocoran seperti apa gambaran perjalanan manusia yang beriman dan kufur kepada Allah SWT di akhirat. Bagaimana sesungguhnya perjalanan ruh orang mu'min mulai sejak menghadapi kematian, sampai ditempatkan di liang lahat sehingga mendapatkan beragam nikmat kubur. Dalam kaitan ini, kita tidak bisa mengira-ngira dan merabak-rabak kecuali melalui informasi yang didapat dari Al-Quran dan penjelasan hadis suhih. Antara lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibn Majah, An-Nasai, Imam Ahmad, dan lainnya. Dalam riwayat itu diceritakan bahwa pada suatu hari, Baginda Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat mengantar satu izin aja sahabat ansur. Setibatnya di pemakaman, karena proses penggalian liang lahat belum selesai, Rasulullah SAW akhirnya duduk di atas satu gundukan tanah sambil menghadap Qiblat. Sementara para sahabat duduk di sekitarnya, Mereka tidak berani berbicara sepatah kata pun, Karena takut akan ada hal penting yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Kemudian, Nabi Muhammad SAW mengorek-orek satu gundukan tanah. Lantas beliau menengadah ke langit dan kembali menunduk. Begitu beliau melakukannya hingga tiga kali. Tidak lama berselang. Beliau bersabda di hadapan para sahabat. Kalian harus memohon perlindungan dari siksa kubur. Kemudian beliau berdoa. Allahumma inni a'udhu bika min a'adhabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa kubur. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah SWT. Doa itu pula yang menjadi pembuka hadis panjang yang menggambarkan bagaimana keadaan seorang hamba mu'min sejak awal kematian hingga dimasukkan keliang lahat. Ditinggalkan oleh keluarga yang mengantarnya serta menghadapi fitnah dan ni'mat kubur. Lantas apa saja yang terjadi kepada hamba mu'min ketika menghadapi sakaratul maun atau kematian. Serta apa saja yang menimpannya setelah kematian. Diungkap dalam hadis tersebut bahwa keadaan manusia yang dijemput kematian ada dua keadaan. Keadaan orang mu'min dan orang kafir. Mengapa dibedakan? Sebab diantara keduanya terpaut keadaan yang jauh berbeda. Diceritakan, hamba yang beriman ketika akan meninggalkan alam dunia ditemui rombongan malaikat langit. Lagi pula malaikat yang menemuinya juga nampak dalam rupa yang terbaik dan berpakaian yang baik. Wajah mereka juga tampan dan menyenangkan, ceria, bercahaya dan berseri-seri. Di tangan mereka nampak kain kafan dan minyak wangi dari surga yang akan dipergunakan untuk membungkus dan membalur ruh si hamba mu'min tadi. Karenanya, tidak heran jika ada seorang hamba yang jasadnya semerbak wangi setelah meninggalnya. Itu menunjukkan bahwa hamba tersebut termasuk hamba mu'min yang ruhnya dimasukkan kain kafan yang sudah dibalur minyak wangi para malaikat tadi. Kejadian wanginya jasad seorang hamba mu'min juga dialami langsung oleh baginda Nabi Besar Muhammad SAW ketika menjalani perjalanan Isra Mi'raj. Olehnya tercium satu aroma yang sangat wangi. Karena penasaran, beliau bertanya kepada malaikat Jibril. Dijawab oleh malaikat Jibril. Itu adalah aroma wangi yang keluar dari kuburan Siti Masyidah. Seorang perempuan yang merawat anak-anak Fir'aun. Dan demi mempertahankan akidah dan keimanannya kepada Allah SWT, Masyidah rela dihukum oleh Fir'aun dengan cara dimasukkan ke dalam minyak panas bersama anak-anaknya hingga ajal menjemputnya. Saudara-saudaraku sahabat menyiap Islam channel yang berahmati Allah SWT. Tidak lama setelah para malaikat langit turun kehadapan hamba mu'min yang hendak dicabut nyawa, malaikat pun menyusul dan duduk di dekat kepalanya. Ia berkata kepada si hamba, Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan rido dan diredoi. Begitu disampaikan seperti itu, ruh si hamba pun tidak bisa menolak. Ia perlahan keluar dari jasad, mengalir bagaikan air dari ceret. Kondisinya jermih dan bersih. Setelah itu, semua malaikat langit dan malaikat bumi pun menggiring kepergiannya. Pintu-pintu langit pun segera dibuka. Semua pintu berharap agar Allah SWT menjadikan dirinya sebagai jalan lewat ruh si hamba. Ketika ruh si hamba berhasil dikeluarkan malaikat maut, para malaikat yang hadir menyaksikan kematian tidak membiarkan sekejapun ruh tersebut. Mereka segera mengambil si ruh lalu menyimpannya di atas kain kafan yang sudah dilumuri minyak wangi-wangi dari surga. Demikian sebagaimana yang telah digambarkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Tepatnya Quran Surah Al-An'am ayat 61. Apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Setelah ruh berpisah dari jasad, terciumlah aroma wangi hampir memenuhi seantara dunia. Namun hanya hamba yang dikehendaki yang dapat menciumnya. Rasulullah SAW sendiri telah menggambarkan melalui salah satu sabdanya. Aroma wangi yang keluar dari ruh hamba mu'min bagaikan aroma minyak kasturi yang paling wangi yang pernah ada di muka bumi. Setelah berhasil menggenggam ruh si hamba, para malaikat lantas bertolak ke langit paling atas. Di perjalanan, setiap kali bertemu dengan kumpulan malaikat, mereka ditanya tentang ruh yang tercium wangi yang mereka bawa tadi. Salah satu dari mereka menjawab, ini adalah ruh Fulan bin Fulan. Tidak lupa mereka memanggil nama hamba tersebut dengan panggilan yang terbaik yang pernah terdengar di muka bumi. Setiba di langit dunia, para malaikat membawa ruh memohon izin kepada para malaikat penjaga langit dunia. Setelah diizinkan, mereka diiring oleh para malaikat langit dunia hingga ke langit berikutnya. Demikian seterusnya hingga sampai ke langit ketujuh. Setiba di langit ketujuh, Rabbul Aizzati Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tuliskan nama hambaku ini pada al-dayin, sebagaimana yang terungkap di dalam Al-Quran, tepatnya Al-Quran Surah Al-Mutawfifin ayat 19 hingga 21. Taukah engkau apakah al-dayin itu? Itulah kitab yang berisi catatan amal yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Saudara-saudaraku sahabat penyiap Islam channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dituliskan nama sang hamba dalam al-dayin, kemudian disampaikan kepada para malaikat, kembalikan lagi ruh hamba itu ke bumi. Sebab kami berjanji kepada manusia akan menciptakan, mengembalikan dan membangkitkan mereka di bumi. Hal ini tersurut dalam Al-Quran Surah Tauhah ayat 55. Darinya itulah kami menciptakanmu, kepadanyalah kami akan mengembalikanmu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkanmu pada waktu yang lain. Ruh pun dikembalikan ke bumi dan dimasukkan lagi ke dalam jasad, sehingga ia bisa mendengar suara sandal saudara-saudara kerabat, serta kolega yang mengantar dirinya yang bergegas pulang menuju rumah masing-masing. Dalam keselam, sang hamba didatangi dua malaikat, yakni mungker dan ngekir, yang suaranya keras, langkam, mengagetkan. Si hamba didudukan lantas ditanya empat hal. Pertanyaan pertama tentang Tuhan yang disembahnya sewaktu di dunia. Pertanyaan kedua tentang agama yang dianutnya. Pertanyaan ketiga tentang nabi yang diikutinya. Pertanyaan keempat tentang iblat yang jadi arah sholatnya. Semua pertanyaan menunjukkan fitnah kubur, sekaligus fitnah terakhir yang dilalui seorang hamba mu'min. Pada saat itu, tiada artinya kecerdasan, tipu daya, dan kebohongan mulutnya. Seandainya ada orang kafir yang sejak di dunia menghafal jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, maka tetap tidak ada gunanya. Sebab, yang akan menjawab adalah amal baiknya dan pertolongan Allah SWT. Berkat keduanya, insyaAllah ia akan bisa menjawab dengan teguh, sesuai dengan firman Allah SWT, tepatnya di dalam Quran Surah Ibrahim ayat 27. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Allah menyesatkan orang-orang yang zolim dan Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Setelah itu, terdengar ada suara panggilan dari langit, hambaku benar. Maka dihamparkanlah satu taman dari surga untuknya, beri pakaian dari surga, buka satu pintu surga, maka datanglah kepadanya aroma wangi dari surga, dan dilapangkanlah kuburnya sejauh pandangan mata. Hilang suara tadi, datang kepadanya satu sosok yang menyerupai laki-laki. Laki-laki itu sangat tampan dan menyenangkan. Pakaiannya sangat bagus dan menyampaikan kabar gembira kepada si hamba. Ketika ditanyakan siapa laki-laki itu sebenarnya, maka diketahui bahwa ia adalah jelmaan dari amal soleh yang diperbuatnya semasa di dunia. Sementara keluarga dan anak-anaknya tidak satupun yang menemani, yang tetap bersamanya adalah amal kebaikan dan kesolehannya. Saking nikmat-nikmatnya si hamba dalam kubur, sampai-sampai ia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar segera didirikan kiamat. Tujuannya agar dirinya segera menerima nikmat yang lebih besar di negeri yang sangat indah, yakni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah dijanjikannya, disampaikan kepadanya, tenanglah, segala sesuatu ada waktunya. Ketika waktu itu datang, maka apa yang ditetapkan Allah akan terjadi. Maka akan terjadi. Saudara-saudaraku sahabat penyiar Islam channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah gambaran yang terjadi pada seorang hamba mu'min, mulai sakaratul maut, sampai dibangkitkan dari kubur, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Inilah yang dapat disampaikan. Semoga membawa manfaat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba mu'min, yang dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut, mendapat angkat kematian yang khusnul khutimah. Nama kita telah tercatat dalam ahliyin, serta saat masuk alam barzah, diteguhkan dalam menjawab pertanyaan mungker dan nakir. Juga selama di alam barzah, kita ditempatkan dalam salah satu taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbil alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.